selamat datang sekurau teman-teman dan kembali lagi bersama selada seputar lagu randut yang selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik randut dan untuk membahasan selada kali ini saya gak akan bikin video reaksi seperti biasa jadi ini saya akan membahas seputar The Star yang kira-kira 1 jam lagi akan mulai ini saya bikin video ini jam 17.53 ya saya pulang kerja langsung saya bikin ini kenapa saya bikin sekarang karena udah gerak banget nih bukan gerakan pulang kerja bukan saya gerak baca komen-komen orang di YouTube di Instagram terkait ketidak ikut sertaan di DLST di kompetisi The Star ini sebenernya gak ikut cuma ada tiga orang sih yang istilahnya kalangan juara gitu kan ada DLST Danang sama satu Epi Masamba kalau Epi Masamba sih menurut saya karena ini menunggu proses kelahiran bayinya mungkin jadi dia gak bisa ikut kompetisi ini kalau Danang gak tahu katanya sibuk dengan apa ya job-jobnya mungkin ya karena dia juga juara kan juara satu dan emang jobnya juga banyak banget nah yang cukup membuat saya gerak komen-komen terhadap DLST ini katanya gak punya nyali lah gak berani segala macem tapi sebelum masuk ke pembahasan itu saya pengen tahu pesertanya itu kan ada 30 itu siapa aja jadi mungkin buat temen-temen semuanya yang belum tahu siapa aja pesertanya ini saya ambilkan dari video di YouTube ya jadi videonya ini saya ambil dari channelnya Zain Sakyat Channel jadi temen-temen boleh subscribe ke channelnya Zain Sakyat Channel ya ini peserta-peserta The Academy peserta pertama Ati Kodong dari The Academy juara 2 lalu ada Franz dari The Academy juara 3 ini saya gak tahu Franz siapa ini yang peserta ketiga ada Subro saya juga gak tau belum tau ini The Academy juara 4 lalu ada Irwan ini tahu saya tahu Irwan The Academy 2 juara 3 peserta ke 4 ya lalu ada Reza peserta ke 5 ini saya tahu juga The Academy 2 juara 4 lalu ada peserta ke 6 ada Ika The Academy 2 juara 5 lalu ada Icao nah Icao saya tahu juga The Academy 3 juara 1 lalu peserta ke 8 ada Weni dari The Academy 3 juara 2 ini saya juga tahu ini saya gak tahu siapa ini Irsyah dari The Academy 3 juara 3 saya baru tahu ini nah ini Rani saya tahu Rani peserta ke 10 dari The Academy 3 juara 4 lalu ini Alvin, Alvin Habib saya tahu ini peserta ke 11 dari The Academy 3 juara 5 lalu ada Papa Pildan pasti tahu lah Papa Pildan The Academy 4 juara 1 lalu ada Putri saya tahu juga ini dari The Academy 4 juara 2 peserta ke 13 ya lalu ada Aulia saya tahu juga ini ini dari The Academy 4 juara 3 lalu ada ini saya gak tahu peserta ke 15 teguh dari The Academy 4 juara 4 lalu ada ini saya juga gak tahu Arlan dari The Academy 4 juara 5 lalu peserta ke 17 selfie, oh selfie ini dari Lidia juara 1 pasti tahu lah ya lalu ada Rara pasti tahu lah dari Lidia juga juara 2-nya peserta ke 18 lalu ada Arif saya tahu ini peserta ke 19 dari Lidia juga juara 3 lalu peserta ke 20 oh ini saya tahu kalau Rituan ya, Rituan saya tahu peserta dari Lidia juara 4-nya lalu ke 11 ada eh ke 11, 21 ada Nabila dari Lidia juara 5 saya tahu lalu ini saya tahu juga Randa dari Lidia juga juara 6 peserta ke 22 nah ini saya gak tahu siapa ini oh Lili, si Lilis Bintang Pantura juara 1 peserta ke 23 ini saya juga gak tahu Toto ini saya gak tahu dari Bintang Pantura 2 juara 1 lalu peserta ke 25 ada Tika Zain Bintang Pantura 3 juara 1 saya juga gak tahu peserta ke 26 ada Hitri Bintang Pantura 4 juara 1 nah ini Jamila Jamila saya tahu Bintang Pantura 5 juara 1 kemarin ikut dan Bintang Pantura 5 ini Raffi di Akademi 4 juara 5 saya juga gak tahu peserta ke 28 lalu peserta ke 29 ada Rafael The Academy Celebrity juara 3 saya juga gak tahu ini siapa dan yang terakhir ada Maria The Academy Celebrity juara 4 saya gak tahu juga itu teman-teman jadi itu 30 peserta tadi teman-teman yang saya ambil dari videonya channel Zain Sakyat Channel jadi buat teman-teman semuanya subscribe ke channelnya Zain jadi dari ke 30 peserta itu memang gak ada DDLST terus Danang terus satu lagi Evie Mas Sampa yang memang mereka itu istilahnya kalangan juara danang juara 1 DDLST juara 2 kalau Evie Mas Sampa itu juara berapa saya kurang ngerti tapi saya tahu orangnya nah untuk DDLST ini saya bikin jelas itu karena banyak banget komen negatif tentang DDLST di Instagram maupun di Youtube itu katanya gak punya nyali lah apalah gak berani diadu apa segala macam tapi menurut saya mungkin alasan dari DDLST memang dimanapun tidak disebutkan baik di Instagram ataupun di Youtube kita gak akan menemukannya di berita-berita juga gak ada tapi menurut saya pribadi mungkin DDLST ini pengen fokus ke pendidikannya karena memang lagi sibuk kuliah ya sibuk kuliah terus banyak juga job-job di luar sana kita tahu sendiri lah DDLST banyak job off-airnya itu banyak terus katanya DDLST juga sedang fokus ke albumnya jadi kita tunggu aja album yang katanya memang akan ada itu tapi entah kapan saya juga belum tahu infonya itu juga info dari komen dari teman-teman Lestilover semuanya dan ini bukan bentuk pembelaan saya untuk DDLST enggak saya memang nge-pengke DDLST tapi menurut saya ketidak ikut sertaannya itu ya mungkin ada alasan berbadi itu salah satu apa ya beberapa yang saya sebutkan tadi mungkin ada yang membuat DDLST mikirin enggak enggak ikut kompetisi inilah mungkin karena kalau ikut kompetisi itu kan pasti fokusnya harus benar-benar fokus gitu loh ke kompetisi gitu kan sedangkan kalau harus terbagi-bagi misalkan ada job ada geliah atau ada mau bikin album nanti jadi kepecah-pecah jadi malah performanya enggak bagus gitu teman-teman jadi malah mengecawakan fans itu sendiri fans dari DDLST terutama Lestilover dan untuk kompetisi menurut saya DDLST ini udah enggak perlu diragukan lagi karena di Dandut Akademi aja dia DDLST juara satu terus Dandut Akademi Asia juara dua itu udah menunjukkan kalau dia itu juara cuma untuk masalah the start-nya memang enggak mau mengikuti ya itu tadi kembali lagi ke pribadinya alasannya entah apa gitu kan alasan pribadi yang pasti tapi menurut saya pribadi kesempatan ini memang dijadikan para haters untuk menyerang DDLST dengan segala macam komen negatifnya yang tentu menyakitkan buat para Lestilover maupun DDLST sendiri mungkin kalau baca bisa nangis kali ya hater-hater komennya emang kejam-kejam teman-teman jadi untuk para fans DDLST atau Lestilover mungkin ini akan cukup mengecewakan karena ketidak kesertaan DDLST di kompetisi the start-nya tapi kita disini harus belajar menghargai keputusan orang gitu loh keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita gitu kan karena setiap keputusan itu pasti ada alasan gitu teman-teman jadi untuk para haters ya silahkan kalian membenci gak apa-apa kalian membenci gak apa-apa tapi ya belajarlah jadi orang yang bisa menghargai keputusan orang lain membenci itu gak ada gunanya gitu loh hanya akan menebar energi negatif yang akan kembali ke diri kalian sendiri gitu kan ya seperti sebuah pribasa mulutmu harimaumu jadi intinya apa yang akan yang kita ucapkan yang kita tebarkan itu nantinya pasti suatu saat akan kembali ke diri kita sendiri jadi ya belajarlah menghargai orang lain kalau memang tidak suka lebih baik diam daripada menebarkan komen-komen negatif atau menebarkan kebencian dan itu aja untuk pembahasan kali ini intinya saya mendukung keputusan apapun yang dilakukan Deddy Lesti walaupun ya memang ada rasa kecewa kenapa Deddy Lesti gak ikut gitu kan rasanya ada yang kurang gitu kan tapi menurut saya memang acara The Star ini cuma sebuah bisnis dari industrial karena apa ya mereka itu udah juara udah juara ngapain diadu lagi menurut saya kalau memang fair yang diadu itu ya juara 4 ke bawah yang gak masuk ke final juara 4 sampai juara 10 jadi 4 sampai 10 besar itu yang diadu untuk memberbutkan juara 1 jadi itu menurut saya yang lebih fair tapi kalau untuk juara 1 2 3 dimasukkan lagi untuk diadu dengan yang di bawah-bawahnya pasti yang di bawah-bawahnya gak akan bisa mengalahkan karena dari segi kualitas tentunya sudah bisa dinilai dari juri dari segi apa namanya fans juga mungkin pasti kealah gitu teman-teman jadi ini menurut saya memang murni bisnis murni acara bisnis dari industri siar gitu kan karena untuk menaikkan rating itu aja teman-teman jadi gak usah terlalu di bawah apa ya di bawah hatilah istilahnya gitu santai aja kita nikmati aja acara ini seperti apa kedepannya siapa yang akan juara kalau saya tentunya selalu mendukung Papa Buildan karena yang disini yang ikut Papa Buildan tentu sama selfie teman-teman dan nanti kedepannya gimana ya kita ikuti aja acara ini gak usah saling nyinyir gak usah saling menghina kita nikmati aja karena musik itu untuk dinyimpati bukan untuk saling nyinyir itu aja teman-teman pesan dari saya jadi untuk ketidak ikut kesertaan DTLST yaudah kita hargai keputusannya ya itu aja teman-teman terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah selalu nontonin video-video saya di channel saya tunjuknya dan yang udah subscribe terima kasih juga dan yang belum subscribe monggo di subscribe karena subscribe itu gratis-gratis-gratis dan sampai jumpa di video selanjutnya Matusul sub indo by broth3rmax